Salam Presisi Implementasi Road Safety Policy pada konteks presisi yang prediktif responsibilitas transparan dan berkeadilan adalah berkaitan dengan bagaimana terwujud dan terpeliharanya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar Di dalam Road Safety Policy Polisi menangani masalah-masalah road safety atau masalah lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar adalah untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan untuk mendukung program Rencana Umum Nasional Keselamatan baik itu Road Safety Management Safer Road, Safer Vehicle Safer People, dan Post Crash Care Kita semua paham bahwa lalu lintas adalah urat nadi kehidupan refleksi budaya bangsa dan juga cermin tingkat modernitas konteks presisi yang prediktif adalah berpikiran untuk visioner untuk proaktif dan juga problem solving memecahkan masalah-masalah yang dapat mengganggu terhambat, terganggunya produktivitas masyarakat karena lalu lintas terhambat kelancarannya, keamanannya, keselamatannya dan juga karena ketidak tertipannya berkaitan dengan hal itu tentunya kita melakukan pemikiran-pemikiran bagaimana membangun IT for Road Safety dengan sistem IT for Road Safety atau dengan sistem-sistem elektronik yang saling terhubung dengan membangun back office, application, dan network untuk memberikan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, hukum administrasi informasi dan kemanusiaan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses nah sistem-sistem ini tentu berkaitan dengan hal yang prediktif adalah juga untuk memberikan responsibilitas kepada masyarakat bahwa polisi mampu memberikan pelayanan yang prima dan memecahkan masalah mengutamakan pencegahan dan ini juga karena ada bentuk pertanggung jawaban secara moral, secara hukum dan juga secara administrasi serta fungsionalnya Road Safety Policing tadi dikatakan bahwa ada bidang edukasi yang nantinya juga dikembangkan menjadi literasi atau menuju Road Safety Literation atau literasi bagi Road Safety kemudian kita juga mengembangkan pada sistem training dan juga edukasi serta coaching dan juga kita membangun Indonesia Safety Driving Center untuk menyiapkan atau melatih para pengemudi para petugas-petugas pengawal, ajudan, VVIP dan VIP dan juga untuk para penguji SIM instruktur sekolah memudi, pengemudi profesi, untuk hobi, komuniti dan juga kegiatan-kegiatan traffic accident research center serta pengembangan Road Safety Research and Development nah berkaitan dengan hal ini tentunya kontek presisi yang berkaitan dengan berkeadilan adalah semua untuk mengangkat harkat dan martabat manusia pada sistem IT for road safety itu cara bagaimana kita baik untuk mendukung road safety management, safer route safer vehicle, safer people dan post crash care adalah membangun dengan adanya back office application dan network yang berbasis artificial intelligence dan internet of things pada TMC atau Traffic Management Center safety and security center untuk mendukung safer route dan juga membangun ERI atau ERI atau Electronic Registration and Identification untuk mendukung safer vehicle sehingga dapat terbangunnya menuju automatic number plate recognition dan juga mendukung untuk terbangunnya safer people atau safer road user melalui safety driving center dan post crash care melalui intelligent traffic analysis yang semua nanti dikerjakan pada smart management yang diawai oleh para petugas-petugas cyber atau cybercom dan ada big data system serta menuju kepada one gate service dan semua itu akan dapat dilihat atau diakses melalui sistem algoritma yang berupa infografis, info statistik, info virtual yang dapat dilihat secara real-time, on-time, dan un-time berkaitan dengan hal itu tentunya kita juga menyiapkan pada program-program untuk intelligent road safety, media management serta pada sistem-sistem bagaimana mendukung untuk rekayasa lalu lintas penegakan hukum yang berbiasa elektronik atau E3 dan juga kita membantu pada pemerintah atau program-program pemerintah untuk membangun electronic road pricing electronic toll collecting e-parking, e-banking, e-sumsat melalui E3 ini electronic traffic line enforcement juga akan dikaitkan pada traffic attitude record dan program the merit point system sistem-sistem ini tentu akan saling terkait bagaimana bisa dioperasionalkan untuk yang sifatnya rutin, khusus, dan juga kontingensi dan ini selain itu juga berkaitan dengan bagaimana untuk bisa mendukung analisa dampak lalu lintas berkaitan dengan membangun sinergitas antar pemangku kepentingan malu traffic board dan juga kita untuk memberikan pelayanan yang prima yang cepat, tepat, akurat, transparan akuntabel informasi mudah diakses melalui sistem-sistem online sistem-sistem elektronik yang tentu ini akan menjadi bagian dari implementasi presisi yang selalu prediktif responsibilitas, transparan, dan berkeadilan selamat menikmati selamat menikmati